Assalamualaikum Waalaikumsalam Ramzan Gadirov, pemimpin CET-nya dan sekutu utama Vladimir Putin pada minggu mengatakan bahwa dia sedang menunggu perintah dari Presiden Rusia untuk meledakkan negara-negara barat menjadi berkeping-keping Kami siap untuk melangkah lebih jauh atas perintah untuk dengan mudah mengambil KIF dan negara-negara NATO kata Ramzan Gadirov seperti dilansir oleh Newsweek Gadirov membuat deklarasi di sebuah post telegram yang mengumumkan penyelesaian resimen CET-nya baru yang disebut Ahmad Utara yang merupakan salah satu dari empat yang diumumkan pemimpin CET-nya sedang dibentuk bulan lalu untuk membantu mengisi kembali pasukan Rusia selama perang yang sedang berlangsung dengan Ukraina Unit kami yang diperkeras dalam pertempuran nyata tidak akan mampu melawan tentara manapun di dunia Kami memiliki pengalaman, persenjataan, iman, patriotisme, ide dan kebenaran Barat belum memahami seberapa kuat kami Tambah Ramzan Gadirov Dia menulis bahwa Rusia adalah satu-satunya negara di dunia yang berbicara menentang kekejian yang disebarkan oleh Barat Dan dia bersyukur bahwa Putin membuat keputusan yang benar dan memberi kami kesempatan untuk ambil bagian dalam perjuangan suci ini melawan satanisme Kami siap untuk menghancurkan kampanye palsu demokratis, pseudo-liberal dan militer barbar negara-negara barat yang merusak komunitas dunia dalam upaya untuk menaklukkan seluruh dunia di bawah mereka untuk perpecahan tegas Gadirov saat menunggu dengan hanya satu perintah dari Putin Pejabat Rusia telah berulang kali mengancam negara-negara barat khususnya di NATO terhadap campur tangan langsung dalam perang di Ukraina Putin bahkan telah memperingatkan serangan balasan terhadap negara-negara yang menciptakan ancaman strategis bagi Rusia yang menyebabkan kekhawatiran bahwa konflik dapat menyebar ke luar perbatasan Ukraina Para ahli mengatakan kepada Newsweek pada bulan Mei bahwa NATO telah melewati batas yang dikatakan Putin akan membenarkan serangan semacam itu Pemimpin CET-nya telah secara terbuka menyatakan kesiapan CET-nya untuk mobilisasi militer skala besar melawan Ukraina dan negara-negara barat lainnya selama berbulan-bulan karena perang Rusia-Ukraina telah berkecamuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!